dan juga yang paling penting adalah penanganan pasca banjir terjadi di sana oleh pemerintah setempat. Talita. Ya, baik. Selamat pagi Cisko dan juga Valen. Untuk kondisi banjir hari ini benar sudah surut, karena sebelumnya dengan ketinggian banjir mencapai 30-60 cm, hari ini sudah surut dan warga juga sudah mulai beraktifitas seperti biasanya. Dan untuk upaya-upaya yang mulai dilakukan oleh pemerintah adalah dua hal. Yang pertama, pemerintah akan melakukan observasi karena banjir ini merupakan banjir terparah yang terjadi di Kelurahan Trapak Dalam, Kecamatan Samarinda Sebrang sepanjang tahun 2023. Dan sebelum-sebelumnya memang belum pernah ada banjir yang separah ini, sehingga pemerintah juga masih melakukan upaya-upaya untuk memperdalam apa sih penyebab terjadinya banjir di Kelurahan Trapak Dalam tersebut. Dan selanjutnya, pemerintah bersama BPPD dan juga Badan Wilayah Sungai tentunya akan mengambil analisa-analisa, akan melakukan analisa kemudian untuk mengambil keputusan-keputusan mengenai tindak lanjut selanjutnya untuk menangani banjir agar tidak terjadi lagi ke depannya. Dan kemungkinan besar juga pemerintah akan melakukan normalisasi anak sungai yang mengalami pendangkalan akibat padatnya pemukiman penduduk di sekitar bantaran sungai. Demikian, Cisco dan juga Valen.